Jadi begini teman-teman, pandemi ini memang memberi dampak ganda ke perempuan, dituntut menjadi istri, ibu, sekaligus guru, dan seseorang yang harus mengurusi kebutuhannya sendiri. Survei Nasional Komnas Perempuan menunjukkan beban pekerjaan rumah tangga selama pandemi masih ditanggung oleh perempuan, bahkan dua kali lipat lebih banyak daripada laki-laki dengan durasi lebih dari tiga jam per hari. Perempuan harus menjalankan shift kerja kedua di rumah ketika jam kerja profesional mereka selesai. Kalau laki-laki dan perempuan nih dihadapkan pada urusan domestik, pertanyaan berikutnya, siapa yang akan melakukan lebih banyak? Faktor pertama yang sering menentukan adalah kekuatan finansial dan rata-rata upah perempuan yang lebih rendah menuntut kaum hawa untuk mengalah. Belum lagi norma sosial, seringkali perempuan dituntut untuk mengambil alih lebih banyak pekerjaan domestik karena dianggap sudah kodratnya. Ekspektasi sosial nanti diomongin di belakang, apalagi kalau dilihat calon mertua idaman. Perempuan juga lebih terancam kehilangan karir, apalagi di masa pandemi banyak perusahaan yang merugi dan sempoyongan. Akhirnya harus memilih pegawai mana yang dipertahankan dan mana yang dirumahkan. Perempuan, seperti biasanya, jatuh pada pilihan yang tidak menyenangkan. Tapi poin saya bukan itu, teman-teman. Justru saya mau mengajak kalian melihat dari sisi lain. Ya, situasi tak kunjung menguntungkan. Tapi kita perempuan ternyata masih mampu bertahan, yang memberatkan nyatanya bisa jadi kekuatan. Ketangguhan dan ketegaran perempuan sudah terbukti lewat pengalaman dan ujian berkali-kali. Lalu dengan pengaruh sebesar ini, kenapa kita masih sering meragukan diri? Kemarin, lewat akun Instagram Women by Narasi, kami membuat polling untuk tahu apa yang membuat para perempuan merasa minder. Jawabannya begitu banyak, begitu beragam. Mulai bentuk tubuh, tingkat pendidikan, jerawat di wajah, sampai warna gigi, bahkan ada yang nyaut masa lalu. Saking banyaknya, sampai saya berpikir, apakah kita memang harus sempurna, lengkap segalanya? Apakah perempuan itu seperti kanvas putih, yang tidak boleh ada coretan yang tak sengaja menimpannya? Pesona perempuan bukan soal kesempurnaan, tapi dari pengaruh yang mereka berikan. Coba kita ingat-ingat perjuangan setahun terakhir saja. Hanya kegigihan dan kecakapan beradaptasi yang bisa membuat kita tak terjengkang. Menjadi pilar dalam segala segi kehidupan. Bukan saja perkara domestik. Bisa kita lihat pengambilan keputusan besar, skala bangsa, makin banyak dipercayakan kepada perempuan. Mereka semakin mandiri, semakin berdaya di panggung-panggung besar dunia. Perempuan dan pesonanya tak akan redup hanya karena ketidaksempurnaan. Perempuan dan pengaruhnya tak akan surut hanya karena mitos keterbatasan. Mengeluh dan kecewa adalah halumrah, tapi tetaplah bangga dan bahagia menjadi perempuan. Jadikan rumah sebagai panggung, bukan deret tembok yang memasung, dari sudut kamar tidur di antara perangkat dapur hingga langkah-langkah besar kemanusiaan. Tetaplah berekspresi, merawat diri, mengembangkan apa yang kita ahli, dan pantang mengubur ambisi. Menjadi perempuan, rasanya seperti memanggul dunia. Tapi jika kaum ini saling menguatkan, tak ada bobot yang tak mampu kita tanggung. Sudah biasa. Idiom, dibalik kesuksesan pria, ada perempuan hebat di belakangnya. Rasanya tak lagi relevan, perlu kita revisi. Dibalik kesuksesan perusahaan, pemerintahan, atau sekedar langgengnya hubungan, selalu ada perempuan hebat di belakangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.